Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Badua Bagi Anda pelanggan PTR Bidung Bandar Masih Jangan kaget jika pembayaran per April mendatang Ada tambahan tagihan Pasalnya perumda pengelolaan air limbah domestik Bancar Masin Mengenakan tarif sesuai golongan mulai ribuan hingga ratusan ribu bagi masyarakat Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sanitasi Membuat perumda Palde harus merugi sebesar 150 juta setiap bulannya Karena sedikitnya jumlah pelanggan Mereka harus meraguk kocek 500 juta rupiah untuk operasional per bulan Sementara pendapatan hanya 350 juta dari 6 ribuan pelanggan Padahal pengelolaannya bisa mencakup 15 ribu pelanggan Sehingga per April mendatang perumda Palde Bancar Masin Melakukan penyesuaian tarif pelayanannya Sembar itu perusahaan milip Pemko Bancar Masin ini melakukan sosialisasi Peratuan Wali Kota Bancar Masin No. 152 Tahun 2023 Tentang tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik Dan layanan sedot tinja Senin 26 Februari Direktur perumda Palde Kota Bancar Masin Menyatakan tarif yang dikenakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 1.500 Kemudian rumah tangga dari A21 hingga A23 sebesar 5.000 Tarif ini semula yang dipatok kepada pelanggan perumda Palde untuk MBR 12,5% Dan non-MBR sebesar 25% Dengan begitu pendapatan ditaksir mencapai 900 juta hingga 1 miliar per bulan Jadi insya Allah dengan diberlakukan itu kepada seluruh pelanggan BDAF Insya Allah tidak akan bugi gitu Ada suku-suku untuk investasi misalnya perbaikan jaringan Atau misalnya kita ntar ada yang tadi dibilang ODP ya Ada ODP yang di tempat-tempat itu kita bisa partisipasi untuk secara apa Jadi seluruh pelanggan BDAF yang belum berlangganan untuk air timbar Langsung otomatis jadi apa? Otomatis Tapi kan otomatis dengan adanya pelanggan yang bertambah Otomatisnya biayanya kan bertambah juga dong Ya kan misalnya Karena dalam kalau rumah tangga itu Kita mereka yang sudah jadi mitra kita itu 2 tahun sekali kita sedot Nah terus ada setiap tahun ada kita free melakukan perbaikan Misalnya pipa lepas atau WC buntu Nah itu 1 tahun sekali Selebihnya akan dikenakan biaya sesuai Sementara itu Wali Kota Ibnus tidak menyebutkan Perumda Palde Bajarmasin menjadi satu-satunya perusahaan umum daerah air limbah di Indonesia Hingga banyak menjadi referensi bagi kota-kota lain Untuk dapat mengelola limbah di daerah masing-masing Sehingga pengembangan perusahaan ini sangat diperlukan Karena menyangkut derajat kesehatan semua masyarakat Ini gasan sebulan Dan saya kira itu sangat tidak memberat Ini demi kita semua Dan manfaatnya Ini yang langsung disukses pakat Itu soal manfaat apa yang bisa kita rasakan Dan manfaat apa kalau ini tidak dilakukan Nah kalau ini misalnya air limbah ini meluber kemana-mana Bagian belakang kita ini kemana-mana Ya saya kira pasti akan Aroma tidak enak Tidak sehat Pasti penyakit datang Kemudian juga stunting meningkat Kemudian juga derajat kesehatan kita pasti akan turun Pasti itu Nah oleh karena itu Untuk sehat itu memang perlu biaya Sosialisasi sendiri nantinya akan dilanjutkan di tiap kelurahan yang ada Sehingga masyarakat tidak kaget dengan adanya penyesuaian tarif ini Eko Anggoro Bancar TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya